Aha, baiklah, mari kita lihat. Menurutku kita harus ngegali di sini. Kawan-kawan, robokan tembok itu, biar bulldozer kita bisa masuk. Semi, stop. Jangan asal robohin. Tahan dulu, kawan-kawan. Hai, Suzy. Gini, aku sama Jasmine setuju kalau dia butuh banget air mancur. Tapi nggak usah ngancurin tembok, Sam. Terus gimana lagi? Bikin air mancur itu susah. Ah, semuanya udah aku perhitungin. Hmm, kita bisa kurangin skalanya. Sini. Oke, istirahat dulu, kawan-kawan. Suzy, tunggu aku. Hai, men-temen. Mau bantuin kami bikin sesuatu hari ini? Mungkin kalian pernah lihat di video kerajinan batu-bata mini kami? Kita bakal mulai dari bikin campuran semen. Hai, men-temen. Eh, Suzy, kok nggak nungguin aku? Enak aja. Kamu tuh yang asal mulai. Siap-siap ya, kita bakal kerja keras. Oles gini. Ada saran dari Sam si tukang bangunan. Oles lem super ke permukaan plastik biar bangunannya kuat. Ide bagus, Sammy. Satu bata lagi, kayak gini. Dan lanjut ke seluruh alas plastik kita. Jangan lupa kita lagi bikin air manjer, Suzy. Artinya jangan sampai bocor. Siap, Sammy. Semuanya udah kupikirin. Ini ke sini. Dan lanjut ke batu-bata kecil ini. Hah, membuat ini bikin aku tenang. Dengan air batu-bata mini satu per satu, kita bisa dapat hasil akhir yang cantik. Aku tahu apa yang bikin aku tenang. Hei! Sir, kira-kira air manjur ini bakal selesai berapa lama? Berapa ya? Mungkin seminggu atau lebih? Hah? Tapi aku janji ke Jasmine bakal selesai malam ini. Minggir dulu, Suzy. Kita harus ngabut. Kayak gini. Aha, mantap. Wow, keren banget, Sammy. Dan lubang-lubang ini bakal jadi tempat masukin air. Penting banget nih. Jangan lupa cegah air manjer kita dari kebocoran. Lem panas super keras bakal jadi solusi kita. Hati-hati, jangan sampai kena tanganmu. Men-men, aku mau bantuin Su dulu. Bentar lagi kami kembali. Oke, air manjer kita udah kering dan kita bisa lanjut ke bagian kreatif. Wow, Suzy. Ubin kaca ini kayaknya enak. Ada yang lapar nih. Kita bakal bikin pola mosaik yang indah pake ini. Hati-hati pas pake pinset ya. Dan ikutin aja imajinasi kalian. Satu ubin lagi. Bup! Cakep! Hmm, aku kira kita bakal bikin pola di bagian bawah air manjer kita. Emang, Sammy. Tapi kita pake ubin yang lebih kecil ini. Sekarang kita isi sisa ruangnya dan dapet dasar air manjer yang indah. Wah, bentuknya kayak pizza. Kayaknya pelaper beneran. Aku pesen pizza dulu ya. Sementara itu, temen-temen, kita bakal lanjut ke bagian dindingnya. Dan terakhir kita bisa urus nutnya. Ambil sedikit aja. Hup! Dan ratain ke seluruh permukaan. Kayak gini. Hati-hati ya. Dan jangan sampai ada ruang kosong. Pizzanya sampai! Ya ampiun! Astaga naga! Perasaan aku baru pergi bentar, Suzy. Tapi air manjurnya udah mau jadi. Udah gitu hasilnya cakep banget. Makasih, Sammy. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikerjain. Aku butuh bantuanmu nih. Bener juga. Maaf ya, Su. Mentemen, pencet like dan subscribe ya. Biar Suzy maafin aku. Sekarang kita perlu nutupin sisi luar air manjer ini pake pasta bertekstur. Nggak bikin tatakannya dulu. Bentar ya. Satu lagi. Dan ternyata! Makasih, Sammy. Mentemen, langkah berikutnya bakal mirip banget sama ngehias kue. Olesin pasta berteksturnya secara merata. Kayak gini. Dan kamu mungkin perlu bikin beberapa lapis. Bener banget! Nanti hasilnya bakal jadi dinding air manjer putih yang bagus dan rapi. Kira-kira kayak gini. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu... Dekorasi! Melangkah mundurlah, Susan! Sam si pelukis ada di sini. Nah, gimana menurutmu, Suzy? Wow, aku suka banget pola ini. Kamu emang pelukis yang hebat, Sammy. Gimana kalau kita warnain? Ayo! Teman-teman, liat dekorasi indah ini. Terakhir, pakai cat pelapis buat ngelindungin cat ini dari kelembapan. Dan bikin air manjer kita makin berkilau. Jangan kemana-mana ya, kami bakal balik lagi. Nah, waktunya bikin siklus air buatan. Kita butuh alat elegan ini dengan tabung dan kabel, motor, saklar, dan baterai. Aku jadi ingat. Men-temen, kami udah pernah bikin air manjer mini keren. Tonton videonya di channel kami ya. Bener banget. Tapi kali ini, proses supply airnya agak berbeda. Uh, aku jadi penasaran. Sekarang kita tambahin motor ke rangkaian listrik ini. Kayak gini. Dan baterai pastinya, biar semua bekerja secara otomatis. Men-temen, minta orang dewasa buat bantuk kamu ditahat ini ya. Yap, pas ngatur kabel, kita harus hati-hati. Nah, begini deh hasil akhirnya. Silahkan. Ini harus disembunyiin biar semuanya rapi. Silahkan. Menarik. Oke. Aha. Beris. Dan ini airnya. Ayo lihat cara kerja air mancurnya. Makasih, tapi belum waktunya, Sam. Loh, kan udah jadi. Nggak pengen dicoba. Kita siapin ini dulu, Sammy. Suzy, kenapa kita butuh ember popcorn? Air mancur kita udah mirip sama gambarku. Gini, Sammy. Menurutku, air mancur putri Jasmine harus punya lebih banyak... ...struktur yang rumit. Dan ember ini bakal ngebantu kita bikin sepetak bunga besar yang indah. Oke, aku setuju aja sih. Tapi masa terbuat dari kardus? Iya, sebagian besar sih gitu. Biar aku selesaiin bagian ini dulu ya. Dan kamu bakal lihat hasilnya sendiri. Oh, aku nggak bisa diem doang. Soalnya diputri Gisti lagi nunggu air mancurnya. Aku mau bantu. Mulai dari mana nih? Oke. Ayo kita hias. Pertama-tama kita pakai sihir kerajinan dulu. Boila. Petak bunga kita udah diolesin pasta bertekstur. Dan sekarang tinggal kita hias. Kita bisa pakai spons kayak gini. Boop, boop, boop. Ayo tambahin warna emas biar makin cantik. Oh, kedengarannya bagus. Aku setuju. Dan setelah semua tadi, ini dia hasilnya. Cantik kan, teman-teman? Pencet tombol like-nya kalau setuju. Wow, Suzy. Dengan begini air mancurnya jadi lebih cakep dibanding skets awalku. Makasih, Sammy. Bisa bantu aku ngatur tanamannya? Aku masih ada satu urusan lagi. Begitu beres, aku bakal kembali. Hah, teman-teman jangan kemana-mana ya. Ayo kita selesai. Hah, Suzy. Aku punya kejutan. Bisa meren dulu? Oh, oke. Silahkan buka. Wow, ya ampien, Sammy. Cakep banget. Kalian lihat ini, men-teman? Pastinya, Suzy. Men-teman pasti suka. Sebagai tukang bangunan berpengalaman, harus kuakui, ini mah karya yang indah. Makasih pujiannya, Sam. Tapi ayo kita lihat putri Jasmine suka apa enggak. Kayaknya dia suka banget. Aku setuju. Tapi kayaknya aku lupa sesuatu. Hahaha, air mancurnya kan? Bener banget. Makasih, Sammy. Keren. Men-teman, kalau mau bikin kerajinan ini juga di rumah, ingat, kalian bisa milih warna dan hiasannya sesuai keinginan kalian. Kerajinan ini keren banget ya. Hahaha, subscribe channel kami buat ide kerajinan inspiratif lainnya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. De-dee. Sub indo by broth3rmax